Inilah salah satu kegiatan sore anak muda desa Krakitan Klaten di bulan Ramadan. Bersama-sama mereka berjalan ke tepi danau Rowo Jombor untuk menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit. Ya, bukan sekedar ngabuburit santai sambil menikmati pemandangan. Di sisi danau mereka berkumpul dan mengisi waktu jelang berbuka dengan membaca serta dalami kitab suci. Dalam sehari, ratusan pemuda ini membaca minimal satu jus Al-Quran. Kebersamaan berbalut kesejukan dan keindahan alam tentu membuat muansa mengaji terasa berbeda. Mengaji di tepi danau juga membawa banyak nilai positif lainnya. Setiap tahun, peserta kegiatan ini pun terus bertambah. Dari Floreska penyelenggarannya, Forum Remaja Islam Krakitan ini udah yang kedua kalinya. Tentunya berbeda ya, kalau di masjid ya lebih ke suasananya aja. Jadi suasananya lebih baru, lebih menyatulah dengan alam. Ngabuburit sambil mengaji di tepi danau di Gagas Forum Remaja Islam setempat. Selain menjadi alternatif pengisi waktu menunggu berbuka, kegiatan ini juga bermisi menciptakan generasi muda penghafal dan pecintaan Al-Quran. Karena ini adalah konsep untuk siar Islam di antara objek wisata Rawon Jombor. Diikuti dari mana saja ini mas? Ini seluruh krakitan, seluruh desa krakitan terdiri dari 30 masjid. Mengaji di tepi danau Rawon Jombor mulai pukul 4 sore. Acara berlangsung hingga sekitar setengah jam jelang waktu berbuka puasa. Angga Eka melaporkan untuk NET.